Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kita lanjutkan untuk kegiatan pelajaran CAD Menggunakan Soitworks Untuk materi masih dalam bab basic sketching Di sini masih 2D feature Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai Intro 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 Sekarang ada Polygon yang akan saya bahas Di sini ada Berbedaan Buat jenis polygon Kemudian mengenai Convert entities Untuk polygon Atau bisa dikatakan segi banyak Segi banyak disini Dia mulai dari segi 3 Sampai segi Selebihnya Ya Karena untuk minimalnya Ada 3 Tapi sekurang Kemudian untuk lebihnya Lebihnya itu tidak terlimp Lebihnya itu tidak terlimp Gitu Semakin banyak sudut Maka semakin menyerupai lingkaran Mengenai pembahasan di sini Ada yang namanya Polygon in Inscribid circle Sama Circum Scribid circle Nah ini perbedaannya itu Hanya di bagian pengukuran Puncak Polygon dan lemah polygon Itu pelabang saya Contoh untuk yang Inscribid circle Itu Jadi ketika kita membuat sebuah polygon Misalkan segi Nah kita bisa lihat Gengkaran yang ada di dalam Yang ada di dalam Ini merupakan Apa ya Namanya itu Garis Tenjin Atau garis Yang memang bersinggungan dengan Sisi Sisi Sebuah polygon Nah disini Yang bersinggungan Hanya di bagian Garis tengah polygonnya Kalau yang satu lagi Yang Polygon yang Yang Scribid circle Itu dia Di titik puncaknya Puncak polygonnya Nah Seperti ini Kalau kita lihat input Misalkan Radiusnya berapa Ini Misalkan kita Salahkan 1,5 Ini Pulsana Kita ubah Untuk Diambilnya 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 Kalau kita Upur Kita klik di bagian Centerline Kemudian Kita Klik bagian Smart Dimension Maka ini akan Auto Perdeteksi Diameter Nah ini Perdeteksi Dari Garis tengah Ke garis tengah Polygon Kemudian Untuk yang satu lagi Untuk yang Sampingnya Yang menggunakan Yang menggunakan Apa Ya Perdeteksi Scribid circle Ini untuk Kalau Untuk Pengukuran Dia Puncak Jadi ke luar Bagian luarnya Begitu Otomatis Dengan Ukuran Polygon Ini lebih kecil Lebih besar Karena ini Dari titik Tengah Sehingga Puncaknya Lebih besar Kalau Beda Dia Dari Puncak Tengah Tentunya Dari Perbedaan ini Banyak Cara Atau Tip string Ketika Membuat Sebuah Skate Atau Membuat Desain Itu ada Fungsinya Di bagian Beberapa Beberapa Skate Mungkin Oh ini Harus pakai Yang Yang Perlikan Satu ini Kemudian Yang keduanya Mungkin Berpengaruh Akan Berdampak Akan Terjadilah Dalam Sebuah Sketching Banyak Cara Dan banyak Tip trick Yang harus Kita Kemudian Yang kedua Ada yang namanya Convert Entities Convert Entities Ini Namanya Solid Edge Jadi Dia mengambil Sketch Dari Sebuah Bidang Atau Sebuah Edge Inventor Namanya Kalau Enggak Salah Produk Saya Buat Di Bagian Inventor Tipstri Untuk Section View Sorry Sorry Projek Geometri Projek Namanya Projek Geometri Oke Kita Coba Buat Sebuah Sample Untuk Convert Intities Saya Membuat Scale 3D Misalkan Selamat Kapat Satu Kita Tumb expres Sebuah Link Tan Taman Atau Pas Taman 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 Oke, contoh untuk yang pertama mengenai untuk tombol entities ini, misalkan kita buat sebuah plan, plan sketchnya di depan. Oh iya, saya sekaligus membahas plannya. Ada plan, ada koregon, dan ada komput entities, karena ini sangat berhubungan sekali. Oke, kita coba yang ini dulu, plan. Plan ini kita membuat sebuah plan pada bidang, tapi kita bisa meng-offset keseluruhan jarak yang kita inginkan. Contoh, kita buat plan yang disini, biar kita atur jaraknya, face jaraknya misalkan 2 inch, kemudian ke depan. Nah, jadi planning disini, plannya itu bisa menjauhi atau diatur oleh kita yang sesuai dengan kita inginkan dari sebuah bidang yang menjadi referensi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat sketch disini. Kemudian kita buat, misalkan convert entities langsung. Kemudian disini kita coba apa yang akan kita ambil, misalkan hanya edge, klik. Sorry, sketch. Comfort entities, section change. kom24. Umrah. Ia saya. kesalahan dikit saja kemudian kita ambil kemudian kita ambil kita coba convert into this kita klik bidang ini maka bidang ini akan terbuat otomatis pada bagian trend face up disini ini untuk bidang kita tadi menekan bidang jadi dia langsung membuat otomatis sebuah bidang contohnya kita buat bidang ini yang hanya edge kita langsung terbuat otomatis jadi seperti itu secara kerjanya dokumen for entity ini mengambil sebuah bidang atau sebuah garis pada plan yang kita inginkan dan menggunakan misalkan offset plan ataupun bidang referensi oke terima kasih jika ada pengetahuan disampaikan video saja di youtube dan jika ada koreksi atau masukan silahkan disampaikan untuk memperbaiki atau dalam segi materi ke depannya semoga bermanfaat tetap semangat dalam belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati